Seorang perempuan di Banyuwangi, Jawa Timur dibongkar oleh orang tak dikenal. Warga heboh lantaran tali pocong pada jenazah tersebut hilang. Baru dikebumikan tujuh hari, makam seorang wanita di desa Pampang, Rejo, Kejamatan Curi, Banyuwangi, Jawa Timur dibongkar oleh orang tak dikenal. Ini kayaknya pagi malam. Sejumlah warga melaporkan kejadian ini ke pengurus desa setempat dan polisi. Saat diperiksa, jenazah wanita tersebut masih ada di dalam liang lahat, namun tali pocongnya telah hilang. Yang diambil kemarin itu hanya tali mayatnya saja, tiga tali mayat, tetapi untuk organ tubuh dari si mayat tersebut masih semuanya utuh. Tempunan ini menghebohkan warga sekitar. Keluarga korban kemudian memakamkan kembali jenazah di liang lahat yang sama. Saya mau pulang ke barat lewat sini. Tahu-tahu saya nengok ke barat. Nah, wuh, itu makamnya anaknya Pak Katimin kok berserahkan tanahnya. Saya kaget, saya ini mimpi apa nyata gitu. Timunitres Krim Apolsek Jeluring masih memburu pelaku pembukaran makam. Warga berharap pelaku sederah ditangkap, lantaran pula hanya meresahkan. Taufik Berdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur.